Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan dari State Consular sekaligus Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Tiongkok mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di J20 di tengah situasi dunia yang tengah menghadapi banyak tantangan. Menurut Menlu Retno, Tiongkok mengapresiasi langkah Indonesia yang berupaya mencari solusi damai terhadap situasi yang terjadi di Ukraina, termasuk secara spesifik menyebutkan kunjungan Presiden ke Kyiv dan Moskow. Selain isu global, Presiden dan Menlu Tiongkok juga membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Termasuk akses pasar Tiongkok untuk produk-produk unggulan Indonesia yang semakin lama, semakin banyak, dan percepatan proyek-proyek prioritas seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal lain yang juga dibahas adalah terkait kerjasama kesehatan termasuk soal vaksin dan genomic joint lab. Sebelumnya diketahui, usai pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali, Indonesia dan Tiongkok melakukan pertemuan High Level Dialog Operation Mechanism, di mana Indonesia diketuai bersama oleh Menko Mariting dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tunjuan penghormatan ini dilakukan setelah pada hari Jumat yang lalu, Menteri Luar Negeri RS.